E.P. 20 Tahun Pereman Kampung Simpang Lebong, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Dihadirkan jajaran Pores Rejang Lebong, Kamis 13 Juli 2023 E.P. yang dikenal beringas saat berada di lokasi tongkrongannya itu Hanya bisa tertunduk saat dihadapkan aparat kepada awak media Aksi beringas terakhirnya adalah Menyebabkan seorang pria berusia lanjut sumar di 63 tahun Warga Kelurahan Jalan Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Curup sampai Babak Melur Korban dipalak Pereman Kampung E.P. dan rekan-rekannya Senin 10 Juli 2023 Sekira pukul 04.30 waktu Indonesia Barat Melalu Saat melintas di Jalan Kelurahan Jalan Baru Akibatnya, korban sampai menderita 10 jahitan luka di kepala Diwancarai rakyatmengkulu.com E.P. membantah dirinya melakukan pembacokan Versinya hanya melakukan Versinya hanya memukul korban dengan gagang parang sebanyak 3 kali Hal inilah yang membuat kepala korban menderita luka robek E.P. tega melakukan tindak penganyayaan terhadap orang tua yang sudah tak berdaya Hanya lantaran korban tak memenuhi permintaan menyerahkan sejumlah uang E.P. mengatakan hanya ia pukul kepalanya Karena tidak dikasih uang Barang bukti, parang sudah dibuang ke sungai Ada pun uang hasil pemalakan diakui Hanya untuk membeli rokok dirinya bersama teman-teman Sementara itu, Kasat Reskrimpores Rejangdebong Ibtu Deni Vita Mukhtar STRK Didampingi Kapolsek Curup Ibtu Singgi Wirasto SH mengatakan E.P. terancam pasal 351 KUHP Vidana Dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun kurungan penjara Hasil penyidikan sementara Barang bukti parang yang digunakan pelaku menganyaya korban Sudah dibuang ke sungai dan belum ditemukan penyidik Terima kasih telah menonton